Intro Halo Art Welcome back with me and the E28 And we are the R Okay guys Jadi ini ada mobil yang sebenernya udah kelar lama banget catnya Kayaknya udah setahun gitu ya Setahun Eh ini sebelum gue ambilnya 39 Ya setahun setengah lah Udah kelar cat Tapi Buat ngerakitnya Kita belum kelar-kelarin Gila Ini sayang banget sih Jadi ini ada E28 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 Jadi nanti kita tinggal pasangin pelok BBS Ring 15 lagi kayaknya Terus Drop Pokoknya harus nih Harus capek banget mobilnya Oke Pokoknya konsepnya gitu awalnya ya Tapi ya Kita lihat aja deh kondisi ya Jadi ini udah di cat Cuman belum pernah dipoles Udah dijemur-jemur di luar berapa tahun Jadi ya Rada kacrut gitu Ini bisa dilihat juga interiornya Ini door trim udah dipasangin Cuman ini ada covernya lagi Nanti tinggal dipasang Terus handle pintunya belum ada Setir Terus Triming-triming sebelum udah dibeliin Speedometer udah dibeliin segala macem Tinggal dipasangin Dan Ya intinya sih ini mobil Banyak PR deh Interiornya PR banget Makanya Kemarin sempet di stop dulu projectnya Buat bagasi juga Ada yang kurang lengkap Kayak tutup cover lampu gitu-gitu ya Cuman kayak gini-gininya sih Botol-tipnya udah ada Tinggal kita pasangin Ini speedometer juga udah diganti Ini yang lama nih Udah diganti Yang baru Lampu udah ganti juga Copotan lagi tapi lebih better lah dari sebelumnya Terus Ini tarikan mesin Entah mobil apa Kita buang makannya Kita udah beliin juga Terus Ini harus nyari antena Pokoknya masih banyak PRnya Jadi Ini kenapa makannya kita belum pegang-pegang Tapi Finally Kita mau mulai projectnya nih guys Jadi ini Project E28 Continue Gitu Jadi Ya begitulah Ini setnya sih udah rapi ya Cuman Kayak kemarin-kemarin tuh Kelamaan diem Ini kayak pamper nih List-listnya nih pada pecah Ini nanti mau gue tambel dulu Segini Tutup Kirinya juga ada pecah Tambel, tutup, serong Nah gitu Sama ini nggak rapet nih Kita harus rapihin dulu Gitu Terus Mesin Ini gue ngerti ya E34 Bukanya ke depan Tapi ini kenapa masih Ini kenapa udah gini Eh tikus 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 Bakus Bakus Bucanda guys Jadi ini mesinnya M20 Yang 2000cc Eh sorry M20 jadi ini karbu Sahabatnya M10 Jadi ini sebenernya kalo gue sih prefer mesinnya diganti aja Kayak mesinnya R39 kali ya Kita kan kemarin sempet obrolin sama presiden BMW itu Mr. Adi Jadi projectnya sebenernya mau kita bikin klasik, kencang, cepak-cepak seder lah pokoknya Ini mesin harus swap sih karena dengan mesin ini, ini mesin tuh PR banget alias bisa dibilang balak lah mesinnya gitu Walaupun kata owner sebelumnya, ini mobil pernah dibawa ke Bali dan posisinya pas dateng Ini dibawa ke Bali berarti dengan dek bawah bolong, banyak sampah dalamnya Terus dengan karburator yang setiap 15 km sekali harus dikesepel Terus kelalpot bocor, ban bocor, interior ala kadar-kadar alanya gitu Jadi kacrut banget deh, cuman emang ini beli bahan dan bisa dibilang R28 sekarang yang bagus tuh udah susah banget nyaringnya Jadi ini sebenernya ketolongnya dapet bampernya bagus, terus ya bodi masih lurus lah waktu itu Cuman dek bawah aja bolong wajib, wajar deh wajib, 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 wajib Terus emang karena udah disiapin lips BBS ini, pake pelok ini jadi kurang gitu, gue liat ya Harus BBS lagi BBS pasangin, air sasin, gokil sob, nepel tanah gitu kan aduh, setuju gak kalian? Menurut kalian gimana? Kira-kira bagusan kita kayak gituin dengan mesin gede atau gak mungkin dibikin tracing kan? Atau dibikin full original aja kayak gini, tapi mesinnya disehatin Nah itu tuh yang gue masih galau tuh, gue lagi ngobrol sama Alvin juga, ini mesin tuh sebenernya disehatinnya gimana? Karena spare partnya gue gak tau sih masih ada atau enggak, karena orang-orang mostly yang gue liat R28 mesinnya udah ganti Gue sih pengennya pake M54 B30 gitu, walaupun M52 B28 atau apal pun, yang penting ITB Gue pengen banget disini mobilnya pake ITB, cuman gak tau deh, itu gue terlalu membocorin konsep sih, cuman Kalo gue prefer mobil-mobil gini gak usah too much mesinnya gitu ya, maksudnya gak usah yang bener-bener performance gitu Cuman dibantu sama ITB gitu, jadi pas buka mesin tuh ya, dibikin wire tuck, ada corong-corong 6 biji gitu, wah, cakep sob Gitu, jadi itu mesin, interior, ini kacrut nih pokoknya, yang tadi gue bilang Pokoknya nih, setelah kita pasang joknya tapi nah ini, yang hoki-nya banget, joknya nih bahannya masih orinya si dia nih, cuman kita tambel doang, kemarin ada yang sobek Terus, door trimnya juga pasti dapet yang ori, tinggal cover bawahnya dipasang, setir nih, gue gak ngerti, setirnya nih bagusnya pake setir BMW lagi Atau, kita pake Nardikayu gitu, Nardikayu kebetulan ada sih di Sonono, di Grandis Bunglon Jadi, komennya di bawah, kira-kira setirnya bagusnya apa nih, shift knob yang mungkin standar, head unit udah ada beli yang standar juga Head unitnya tuh kalo gak salah Blaupang ya, atau, iya Blaupang, soalnya kalo S34 Tau gua tuh, dia itu bukan Blaupang, pakenya, eee, beker Beker Grandpix ya kalo gak salah tau, eh Grandpix tuh ya 36, gak tau, komen aja di bawah deh, gak tau kesalah Yang pasti ini, kaset box juga udah lengkapin, udah ada kaset boxnya juga, terus, eee, ya handle sih Handle nih, yang kanan ada semua, yang kiri ini masih pake kawat, karena handle-nya pecah, waktu itu juga gak ada handle deh Jadi, PR-nya itu, terus ya bukan laci, terus ini lampu interiornya dia udah pake mobil Jepang Lampu atasnya, jadi, masih banyak deh PR-nya, cuman nih, gua prefer sih, harus dijadiin ya Ini mobil, basicnya bagus banget, dan gua sayang banget, jadi ini mobil Jogrok setelah Civic gua Nah, buat kalian betanya-betanya nih, kenapa member gua lepasin, gua lagi prepare something nih, pokoknya nanti gua bikin konten pake Civic, kalian tungguin aja Jadi, gua pengen, one last ride lah, ee, selangnya Jadi, gua pengen melepas kanan gua Nanti di hari Pokoknya ntar gua ulang tahun, gua pengen bawa nomor mobil deh, gitu Gua, kangen banget, gila Ini yang, jogrok-jogrok lah disini Gua pengen nyala-nyalain, karena sayang banget, seru mobil tuh buat dipake gitu kan Kalo di-diumin doang, sayang banget, tambah rusak gitu Ini juga sebenernya tadi udah bagus sampe mulai rusak lagi, jadi harus kita benerin Dan kalian punya part-part R28, komen aja di bawah Biar, ee, bisa lengkapin di mobil nih Yang pasti part-part interior, itu gua butuh banget Tarikan ke mesin, terus kisi-kisi AC Eh, kisi AC masih bagus sih Apa, handle pintu, terus door trim bawahnya Kalo ada yang bagus, masih mean condition Kalo kabarin aja, gua butuh Karena ini udah retak-retak parah banget Si door trimnya, jadi itu kita harus cari Sisanya sih, overall Ya, bagian-bagian Trimming dashboard lah, yang ada tombol-tombol itu Tombolnya ngelengkap, tinggal itu aja Karena tadi ini udah bener-bener mobilnya Pake bareng Toyota lah Pake hand grip, pake Tombol-tombolnya variasian gitu-gitu Karena mungkin emang nyari part-partnya susah Dan waktu itu, orangnya pake buat harian Jadi, sebenernya ini mobil bisa jalan, gitu Kita udah pernah bawa jalan juga Waktu itu keliling kota Cirebon Yang kurangnya tarikannya doang sih Tapi, overall, mobil enak banget Ini mobil enak banget Oke, jadi buat yang kepo-kepo langsung cek aja Ini salah satu project dari B-Mart Dan Earth Premium Atau cek tujuh Instagram kita, link ada disini Jangan lupa juga subscribe dan komen Dan, hari ini nih Terakhir, tanggal 31 Earth Season 2 Dari Earth Industry Promo, buy it to only 250 rupiah Alias 250 ribu rupiah Mantap Siuk aja dikepoin Karena, ya besok udah ga ada lagi September udah ga ada ya Pokoknya ini special for this month Oke, jadi mungkin itu udah topik begini dulu Sorry, ini gua cuman bacot doang Karena, ya ini pengenalan project ulang Karena udah kelamaan jogrok ya Dan yang gua nungguin karimun Tungguin aja peloknya udah ada, udah ready Tinggal kita pasangin, nanti kalian liatnya Oke, jadi This is our topic And be the best on Earth See you guys